Intro Presiden Real Madrid Florentino Perez dilaporkan telah menolak pembicaraan dengan Paris Saint-Germain untuk kemungkinan transfer back kiri Perancis Finland Mendy musim panas ini Mendy yang memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Santiago Benabio telah membuktikan dirinya sebagai starter reguler di Raksasa La Liga selama 2 musim terakhir Presiden Paris Saint-Germain Nasir Al-Helafi telah memulai kontak dengan Mendy dan perwakilannya untuk kemungkinan pindah ke Pagdes Prince Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa manager baru PSG Christophe Geltier juga tertarik untuk menambahkan sang back ke skuadnya Namun Perez menolak untuk bernegosiasi dengan PSG karena hubungan yang tegang setelah saga transfer Kilian Mbappe Lebih lanjut Presiden Real Madrid itu menganggap juara Ligue 1 itu sebagai rival langsung di Liga Champions Sang pemain di sisi lain terbuka untuk pindah dari Madrid karena ancaman posisinya sebagai starter reguler Laporan tersebut mengklaim bahwa David Alaba akan dipindahkan ke posisi back kiri Setelah kedatangan Anthony Rudiger dengan status bebas transfer Musim lalu Mendy mencatatkan 2 gol dan 5 asis dalam 35 pertandingan di semua kompetisi Thibaut Courtois memang tak khawatir dengan kekalahan Real Madrid dari Barcelona di pramusim Courtois malah lebih menyeroti ketergantungan skuad Los Blancos kepada Karim Benzema Real Madrid kalah 0-1 dari Barcelona dalam melaga uji coba pramusim di Amerika Serikat Dalam pertandingan di Allegiant Stadium Nevada minggu pagi kemarin Karim Benzema absen dalam pertandingan El Clasico tersebut Hal itu dikarenakan kondisi striker asal Perancis itu belum fit sepenuhnya Tanpa Benzema, Real Madrid hanya tercatat melepaskan 9 tembakan di sepanjang pertandingan dan tidak ada yang mengarah ke gawang Peluang terback Madrid didapatkan Federico Valverde akan tetapi tendangannya membentur tiang gawang Keeper andalan Real Madrid Thibaut Courtois mengakui Real Madrid selalu bergantung kepada Benzema Tanpa pemain berusia 34 tahun itu Los Blancos disebutkan kurang berbahaya di depan gawang Kami juara La Liga dan Liga Champions dengan tim ini dan kami percaya Tapi jika Karim tidak ada maka kami sedikit kurang di depan gawang atau dalam menciptakan ancaman Ujar Courtois Meskipun Real Madrid meraih juara Liga Spanyol dan Liga Champions musim lalu Namun beberapa strikernya yang ada saat ini sebenarnya belum bermain memuaskan Hal ini membuat Presiden Real Madrid Florentino Perez mulai berpikir untuk mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo bermain ke Santiago Bernabeu Series 7 diakini akan membuat lingi depan Real Madrid akan kembali kompetitif dan berbuah manis sebagai klub Di sisi lain Cristiano Ronaldo yang saat ini berada di Manchester United berkeinginan kuat untuk hengkang Karena MU musim ini tidak akan bermain di Liga Champions yang menjadi habitat sang pemilik 5 Ballon d'Or tersebut Pemain berusia 37 tahun itu juga disebutkan telah meminta Manchester United untuk mengizinkannya pergi jika ada tawaran yang masuk Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Ronaldo mungkin akan kembali ke Real Madrid selaku klub yang telah memberinya kesuksesan besar Kapten Timnas Portugal itu berhasil mencetak 446 gol dalam 436 penampilan untuk Real Madrid selama 9 musim dengan bergeliman banyak trofi Mengingat catatan tersebut Florentino Perez mulai mempertimbangkan merekut kembali Ronaldo Karena kurangnya gol Real Madrid jika ditinggal absen Karim Benzema Antonio Rudiger mengaku tidak akan bersikap lunak pada siapapun Bahkan dalam sesi latihan Sang pemain bahkan melakukan beberapa tackle keras terhadap rekan steamnya di Real Madrid Rudiger dikenal sebagai back tengah yang tangguh Ia menjadi pemimpin area belakang Di bawah Aswan Thomas Tuel musim lalu Ia mencapai level terbaiknya Dilansir dari marka Rudiger sudah menunjukkan ketangguhannya dalam latihan Terbukti dengan teklan kerasnya pada Luka Modric serta Eden Hazard Ia menegaskan tekadnya agar mendapatkan tempat utama di skuad besutan Carlo Ancelotti Rudiger juga sempat terlibat ketegangan dengan pemain Barcelona Ronald Araujo Pada pertandingan El Clasico pramusim beberapa hari lalu Namun bentrokan dua pemain tersebut berhasil diredam oleh pemain masing-masing tim Pemain berusia 29 tahun itu menjalani kiprah terbaiknya bersama Chelsea Ia bahkan bisa bermain dengan dua skema empat back ataupun tiga back milik Thomas Tuel Keteguhannya dalam duel udara dan keberaniannya mengadang lawan Membuat Rudiger diculuki sebagai Don Antonio oleh banyak penggemar The Blues Real Madrid menjalani lanjutan laga pramusim dengan menghadapi klub Amerika di Oracle Park Amerika Serikat pada Rabu pagi Tim Masuan Carlo Ancelotti gagal menang atas klub Amerika usai ditahan imbang dengan skor dua sama Los Blancos menguasai jalannya pertandingan dengan perolehan penguasaan 54% Sedangkan klub Amerika mencatatkan 46% penguasaan Real Madrid berhasil mencatatkan 17 kesempatan dengan 7 mengarah ke gawang Ada pun klub Amerika juga tampil apik dengan memiliki 11 peluang dan 4 diantaranya tepat sasaran Saat babak pertama baru dimulai, Real Madrid dikejutkan oleh gol cepat klub Amerika Pada menit kelima melalui Henry Martin Los Blancos baru merespon pada menit ke-22 ketika Karim Benzema mencetak gol penyama kedudukan Hasil satu sama antara Real Madrid dan klub Amerika bertahan hingga babak pertama usai Babak kedua Eden Hazard mampu mencetak gol di menit ke-55 melalui tendangan penalti Menit ke-82 klub Amerika mendapatkan tendangan penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Vinicius Tobias Skor dua sama berakhir hingga babak kedua usai Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak pemain internasional Italia Andrea Bellotti Pada bursa transformasi penas ini Bellotti saat ini berstatus bebas agen setelah kontraknya dengan Torino habis pada Juni 2022 kemarin Pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi salah satu pemain paling konsisten di Serie A Dalam setengah dekade terakhir dengan menghasilkan sejumlah penampilan yang brilian Beberapa kampanye individunya sangat penting dalam menjaga Torino di papan atas Serie A Dia telah mengumpulkan 113 gol dan 28 asis dalam 251 pertandingan untuk Granata Tetapi tugas Bellotti dengan Torino telah berakhir pada Juni 2022 Karena ia telah menjadi agen bebas setelah kontraknya habis Namun terlepas dari rekor yang selid untuk Torino Bellotti masih meneguh klub yang mau meminangnya Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti memang menegaskan Bahwa timnya tidak akan merekrut pemain baru Namun sikap itu telah berubah Hal itu dikarenakan ketidakpastian masa depan Marco Asensio Borja Mayoral dan Mariano Dias Bellotti dengan demikian muncul sebagai target yang layak untuk Real Madrid Dengan statusnya sebagai agen bebas membuatnya menjadi tawaran yang menarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.